Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family Sore hari ini walaupun badan lemes Tapi masih tetap semangat berpuasa ya teman-teman ya Semoga teman-teman subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family Juga masih lancar puasanya Tetap semangat Belum ada yang bolong Dan semoga subscriber dari channel Rafa Farah Family Juga penonton Selalu dimudahkan segala urusannya Dimurahkan rezekinya Sehat selalu Panjang umur Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Tentunya Bagi yang merayakan Ini hari Raya Idul Fitri juga semakin dekat Dan semoga untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family Ini hari yang merayakan Nanti akan dipertemukan dengan keluarga Walaupun dilarang mudik Tapi kita bisa video call-an di hari yang fitri Melanjutkan dari konten yang tadi Yang membuat penasaran Apa yang diinfokan dari Pak Ketua Bahwasannya Besok masih ada pemberangkatan terakhir dari Medan ya Dan Pak Ketua Katanya juga di info Ada ALS yang ke Yogyakarta Tapi nopin berapa Dari tadi saya paksa untuk menjawab Tidak dijawab Katanya akan dijawab di konten ini Jadi Daripada kita penasaran Siapa yang akan terlockdown Siapa yang akan nginap lama di Jogja Kita temui saja Pak Ketua Yusuf Lobis Yang selalu dikenal dengan merepetnya Tensi tinggi Dikala amper panas Jadi kita Sapa dulu Bapak Yusuf Lobis Selamat sore Pak Ketua Selamat sore Pak Ketua Ya Begini Pak Ketua Ini kan Tadi di konten sebelum ini Pak Ketua kan Nanti ada ALS yang masuk sini Yang dikirim untuk Pak Agung Hadiah untuk Pak Agung Nah ini Iya Jadi banyak yang penasaran Dari subscriber dan penonton Siapa Atau ALS Nopin berapa Yang akan singgah di Pulbis ALS Yogyakarta Oh enggak Kapok lah ya Kalau nongkrong jangan Ya ini jadi Tapi gini Pak Ketua Belum saya ngomong Kepil berapa Kemarin kan saya Banyak telepon matuk Dari penumpang 270 Iya Yang masalah Bujuan 270 Iya Pembelajar jangkangan Selalu banyak sekali Iya Kemarin ada konten lagi Kalau Bicam itu Pemberangkat kanal yang pertama Iya Itu lebih Oke oke Jadi Gini ya Ketua ya Jadi nanti kemungkinan Yang berangkat yang pertama Dari Jogja Itu dikembirnya lagi Seperti 270 kemarin Hujan jam tangan Kemarin ada pernyataan lagi Pak Ketua tolong ya Kemarin kan penutupan 270 Hujan jam tangan Dan Apa Kadi untuk Pak Guata Biarnya kan cuma 2 Sama jam tangan 1 Iya Sama jam tangan 3 Sama jam tangan 6 Oke Kalau kita permintaan Pernonton Dan Pembukaan pertama Yang berangkatnya Jogja Seperti yang Pembelajar kemarin Pokoknya kita turuti Ketua Jadi besok Untuk pemberangkatan Pertama dari Jogja Nanti pokoknya Diingatkan ya teman-teman Ya bila saya lupa Itu nanti Kita bikin meriah Jadi Begitu ya Ketua ya Oke Jadi langsung saja Pak Ketua Ini siapa Atau nopin berapa Bis ALS Yang akan Terlockdown di Jogja Yang akan Menginap Iya ini banyak penonton Dan subscriber yang bertanya Apa itu Ketua Pak Ketua kan ini puasa Iya Nanti saya minta Maka buah puasa yang enak Oke 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 Ketua Siap Siap Oke mau tau enggak Iya mau tau Siap Pokoknya nanti kita buka Yang enak Yang enak kan Iya Nah kalau Pak Aku udah hargok Saya bucoi Iya siapa Pak Ketua Pokoknya gini Pak Gung Pak Gung jangan kuatir ya Iya Pesok tanggal 6 pagi Iya Dan dari sini juga ada yang parkir Nah ini siapa ini Saya itu penasaran juga Karena Pak Ketua Nggak ngindu-ngindu Kalau malam Kurang lebihnya jam 2 pagi Tanggal 6 Misalnya jam 5 pagi Tapi ini saya tebak dulu Ketua Ini bisnya elektrik atau cooler Nah Ini yang untuk bocoran dulu Iya Cooler Wah ini berarti cuma 248, 234, 220, 270, 255 255 nggak mungkin Pokoknya cooler 81 kan 81 Ya 81 Ya 81 Nah kerasa kan 25 kan dari 81 Iya 5 udah disebutkan Iya Mana yang kamu cikai Cocok nggak Kalau 270 jelas nggak mungkin Karena ini perjalanan Ya paling cuma 234 atau 220 Habis 220 Pak Bang Foyi keluarga di Medan 234 keluarga di sini Pokoknya Pak Ketua sudah dapat bocoran dari Medan Yang kena los dong di sini Aresnya intercooler Oh Pak Damek 226 Itu ekonomi Oh ya, iya Iya, iya Oh ya, siapa ya, siapa ya Maaf ketua Nah ini teman-teman Ini nyata ya Apalagi saya ya Setiap hari sama Pak Ketua Los don-los做 and还�� Disemprot langsung Apalagi kemarin Bang Sanktar Langsung semprot Tapi Pak Ketua paling seperti itu Tapi setelah merepet Selesai Pak Ketua mudah naik juga mudah turun jadi up and down up and down karena botolannya dulu, ini urutnya pakai F FAUYI betul, ratus bener itu? kopinya 2020 yang kena lockdown di sini betul ketua? betul ya, itu botolan yang kena lockdown di sini tanggal 6 juga ada di sini berangkatnya tanggal di sini tanggal 11 berangkat pertama jadi besok tanggal 2 dari Medan itu? dari Medan tanggal 2 sampai 6 pagi sudah ada di sini jadi pemberangkatan terakhir itu dari Medan? besok tanggal 2 itu ALS 2020 tidurnya yang mana Pak Uji wah, ini teman-teman jadi akhirnya saya ada teman di sini besok ada ALS Nopin 2020 yang akan singgah di Pulbis ALS Yogyakarta Alhamdulillah, ini berarti Bapak Uji ambil trip terakhir dari Medan kita doakan semoga tapi hari ini baru sampai Ratu Prapa tadi pagi tapi sudah tahu pemberangkatan sudah ditulis di dalam tour trip Yogyakarta besok ALS 2020 Pak Uji baik-baik ketua ya semoga saja tidak banyak servis dan tidak ada kendala jadi besok bisa diberangkatkan ke Yogyakarta tapi kalau memang besok tidak misalkan masih banyak servis gimana ketua? mundur atau gimana? gak bisa? diberangkatkan waktu malam dulu berangkat oh begitu ya? sebelah siang sebelah siang, karena banyak remaja akhirnya berangkat setengah 7 dimaklumi karena pemberangkatan terakhir seperti ini Pak Uji ini pemberangkatan terakhir dari Medan tanggal 2 ini saat mundur malam gak apa-apa setelah diberangkatkan oke berarti besok disini ada 226 220 227 belum 311 diberangkatkan katanya oh belum tahu impunya Pertis pokoknya Pertis itu besok sore nanti impu berikutnya Pak Ketua saya cari berita dari Medan oke Pak Ketua tapi tapi pokoknya begini Pak Ketua kita harus apa ya? karena disini juga lama jadi kita setiap hari harus menemani Ketua nengok 11 hari Pak Uji ya sampai dia apa pesu disini ya beredak konten-konten baik Pak Ketua terima kasih atas infonya jadi ini sudah valid ya tapi jangan lupa apa jadi tadi tuh oh iya iya nanti nanti buka puasa Ketua makan-makan yang enak tapi ini ngomong-ngomong durasi masih ya Ketua ini ngomong apa lagi ya durasinya masih ini masih apa ya konten apa ya ini ya ngomong-ngomong masih buat konten Pak Ketua itu mudah buat konten apa Ketua tapi jangan ketawa loh apa apa kontennya apa Ketua Ketua ada-ada saja ini kontennya mau konten ini ini bahan bekas ini untuk konten aman waktu dulu Pak Ketua waktu masih umur 9 tahun iya kalau orang tua saya lepaskan di mana itu kan gana tuh mainan mainan gimana katanya ini loh oh seperti itu ya Ketua coba Ketua kesini Ketua nah ini coba kencan ini nggak yang keceh Ketua langsung ke sini langsung ke sini langsung nah Ketua disana ya apa ya satu kesana waduh ini ini konten ya 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 itu 23 iya ayo siapa yang kalah hahaha hahaha iya aduh akhirnya kan pelanggaran jatuh jatuh satu kali lagi pokoknya belum lepas jatuh Pak ya siap tuh 23 ayo 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 ketua aku lemas aku lemas saya tanam tuju masih tapi ini durasi sudah cukup ketua jadi udah aman yang penting ini sudah menghibur sabreden penonton oke ketua ya ini tangan juga hitam semua oke ya teman-teman ya demikian video sore hari ini ini hanya hiburan semata bersama Pak Ketua dan Pak Politi dari kawasan pulpis ALS Yogyakarta dimana di saat tidak ada bis yang singgah di pulpis ALS Yogyakarta bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman hurat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati